Halo pemirsa diskon info maluku TV channel salam sehat kembali lagi bersama saya Mariska Wati muskita tentunya pada saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kepala Kelurahan Batu Meja dimana saat ini di belakang kami ada bantuan sosial dimana kegiatan peduli pemerintah yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan Batu Meja Ibu Siti Tuanaya lewat bantuan sosial kepada warga Batu Meja Halo Ibu, apa kabar? Salam sehat Ibu, saat ini saya ingin tanyakan berapa banyak paket sembako yang disalurkan kepada Indonesia Untuk penyeluruhan bulan Juni 2020 di Kelurahan Batu Meja itu sebanyak 902 paket yang disalurkan untuk 902 penerima manfaat atau Kepala Keluarga Untuk target pembagiannya bagaimana Ibu? Untuk target pembagian sembako di bulan Juni dari bulan Maret ya sebenarnya sudah sampai dengan bulan Juni ini Pembagian itu diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Batu Meja yang tersebar di 31 HP dan 7 HP Ada berapa tahapan yang dilakukan dalam penyeluruhan ini? Sudah tiga tahapan yang disalurkan di Kelurahan Batu Meja mulai dari bulan April sampai dengan Juli Jadi setiap bulan Ibu, persatu tahapan yang disalurkan di sebarang Mengingat saat ini sedang masa PSBB Ibu, bagaimana waktu penyeluruhan untuk pembagian sembako ini? Agar masyarakat maupun kami itu menunjang Pak Walikota dalam hal ini dalam pemberlakuan PSBB tahap kedua Maka penyeluruhan di Kelurahan Batu Meja itu kami sesuaikan Yaitu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang Dan itu pun hanya berlaku kepada RT yang sudah kami tetapkan Jadi sebelum penyeluruhan besok itu malahnya saya sudah Saya dengan pengelola raskin, maaf, pengelola bantuan Sudah memberikan informasi via WA untuk Kelurahan, untuk RT mana saja yang punya jatah untuk pengambilan besok Yang hari ini karena awal pembagian makanya kami berikan kepada RT 00101 sebanyak kurang lebih 50 tahun Selanjutnya Ibu, apa progres dari kegiatan penyeluruhan bantuan ini? Progres dari bantuan ini kami harapkan bahwa akan menyentuh seluruh kapisan masyarakat Yang memang punya hak untuk mendapatkan bantuan Terlepas dari beberapa item yang memang tidak ada hak untuk mendapat Tapi selama kemudian mereka itu memang harus mendapatkan bantuan tanpa kami tanpa bulan Dan itu kan harap seperti dimontrolkan Yang terakhir dari saya Bu, adakah pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Ambon? Kepada masyarakat Kota Ambon, harapan kami, harapan saya misalnya pejabat Dura Batu Meja Semoga dengan adanya bantuan dari pemerintah Kota Ambon Dapat meringankan beban dari masyarakat Kota Ambon Yang mendapat dampak dari Covid-19 ini Dengan harapan bahwa seluruh bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat ini Dapat meringankan beban mereka, dapat memerangi rasa penyeluruhan mereka Sehingga mereka bisa tetap baik dengan kondisi yang ada Demikian berita diskong info Maluku TV Channel terkini Saya Mariska Muskita mengucapkan banyak terima kasih untuk pemirsa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.